Baik, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah lengkap, semoga tetap semangat. Dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini, diskusi kita, pertemuan kita, semoga Allah beri keberkahan dan kemudahan. Oke, sekali lagi, jadi di sesi-sesi pendahuluan ini kita akan membahas ada 5 topik dan ini memang coverage dari tema-tema yang biasanya diujikan di KSN. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin 1, 2, dan 3. Mungkin sebagian kalian sudah pernah mempelajarinya dan poin 4 dan 5, mungkin kalau yang kelas 11 sudah mempelajarinya. Jadi kita mereview sedikit berkaitan dengan topik-topik ini. Nah, malam ini mungkin kita akan masuk ke hukum Newton. Jadi memang sesinya agak malam, mudah-mudahan kalian bisa istirahat. Oke, sebenarnya ini adalah waktu kalian belajar mandiri gitu ya. Mungkin nanti kita akan sampai jam setengah 10 lah. Sekitar setengah 10 gitu ya. Jadi sekitar 1 jam ke depan. Oke, untuk Syahira mungkin apakah ada pertanyaan di poin 1 sampai 3? Belum ada, Pak. Oke, siap. Kita akan masuk ke poin 4 yaitu hukum Newton ya. Dan bila memungkinkan nanti kita akan masuk ke momen gaya juga. Oke, ini sistem satuan. Kita akan masuk ke hukum Newton. Nah, ini bergeser kanan ya. Saya bikin baru saja hukum Newton ya. Namanya. Buat saling. Oke. Kita akan masuk ke komen gaya juga. Oke, berikut kita ke Rafa. Ada suaranya enggak, Rafa? Ya, Pak. Ya, masih ingat nih hukum Newton. Mungkin sebelumnya pernah belajar di IPA dulu. Saya ingat. Oke. Jadi hukum Newton ini berkaitan dengan gaya ya. Gaya yang menjelaskan penyebab dari gerak benda. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan gaya. Kemudian juga berkaitan dengan... Apa... Mempengaruhi keadaan gerak. Atau gerak benda. Ya. Seperti itu. Nah, yang pertama ada hukum Newton pertama ya. Hukum pertama Newton. Ya. Hukum Newton pertama nanti dibuat sebuah pernyataan menjelaskan benda dalam keadaan diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah jumlah gaya sama dengan nol. Gitu ya. Jumlah gaya sama dengan nol. Maka ada dua keadaan. Yang pertama benda diam. Gitu. Kemudian yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu. Ya. Jadi ada dua kondisi. Bila jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda dalam keadaan diam. Atau benda bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu. Jadi konsepnya adalah ketika sebuah benda dalam keadaan diam, maka akan cenderung diam. Kalau benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu ya. Jadi yang pertama, bila ada sebuah benda diam, bila jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, ya berarti benda tersebut akan tetap diam. Gitu. Ya misalkan ada sebuah benda. Nah, seperti ini. Walaupun benda ini punya berat ke bawah, gitu kan. Ini ada gaya berat, biasanya W, W, gitu ya. Ini berat. Gitu. Nah, ini ada gaya ke bawah, gitu. Ya. Maka ketika benda ini diam, akan ada gaya lain yang ke atas. Nah, ini namanya nanti gaya normal. Gitu. Maka pada kondisi ini benda akan diam. Gitu. Nah, misalkan kita juga bisa lihat benda di permukaan yang licin, misalkan ya. Licin. Misalkan ada gaya ke kanan F1 sama dengan 10 Newton. Maka gaya ke kirinya ada F2 sama dengan 10 Newton. Nah, ini juga sama. Gitu. Maka pada kondisi ini benda dalam keadaan diam. Gitu. Misalkan bisa juga di luar angkasa, gitu ya. Misalkan ada pesawat luar angkasa. Seperti ini. Di luar angkasa bergerak dengan kecepatan tetap V sama dengan 10 M per S. Karena di luar angkasa ini adalah kondisinya vakum, sehingga tidak ada gesekan, maka pesawat luar angkasa ini akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Gitu ya. Bergerak terus. Walaupun dia tidak ada gaya yang bekerja. Roketnya tidak bekerja. Dan tidak ada hal-hal yang lain. Seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari hukum 1 Newton. Kemudian, bahasa lain dari keadaan-keadaan ini. Nah, ini dikatakan benda berada dalam kesetimbangan. Namanya kesetimbangan atau ekwilibrium. Bisa juga ada di beberapa kasus, misalkan pada katrol, misalkan ada sebuah beban bermasa M1. Kemudian digantungkan pada sebuah katrol. Nah, ini misalkan ada katrol ya. Nah, di sini M1 digantungkan dengan M2. Dimana M1 sama dengan M2. Maka pada keadaan ini, ini katrol ya. Benda berada dalam keadaan diam. Seperti itu. Benda dalam keadaan diam. Walaupun pada M1 ada beberapa gaya yang bekerja. Di M1 ini punya berat. Nah, W1. Karena dia diam, berarti ada gaya lain yang ke atas. Nah, ini dinamakan gaya tegangan tali. Seperti itu ya. Begitu juga di M2. Maka di M2 juga bekerja gaya W1. Dan di sini juga ada T. Nah, ini dikatakan benda dalam keadaan diam. Kemudian berikutnya, Hukum ke-2 Newton. Hukum ke-2 Newton. Hukum ke-2 Newton. Kondisinya, bagaimana jika jumlah gaya tidak sama dengan 0. Maka, bila jumlah gaya tidak sama dengan 0, maka benda akan dipercepat. Maka benda akan dipercepat. Jadi, misalkan ada sebuah benda di permukaan yang licin. Ada satu gaya F ke kanan. Maka benda ini akan dipercepat. Misalkan di masanya M. Maka benda akan bergerak ke kanan. Yang awalnya diam, benda akan bergerak dipercepat. Gitu. Misalkan ada sebuah benda awalnya bergerak ke kanan. V. Kemudian diberi gaya arahnya ke kiri. F. Nah, ini kan berlawanan ya. Maka benda ini akan diperlambat. Jadi, kalau yang di sebelah kiri, misalkan kondisi awalnya diam, benda diam akan dipercepat. Kalau kondisi yang kedua, misalkan di sini ada M bergerak ke kanan dengan kecepatan V, maka benda bergerak akan diperlambat. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi. bagaimana bila gaya yang bekerja searah dengan arah gerak benda. Jadi, benda sudah bergerak ke kanan, diberi gaya F. M2. Seperti itu. Maka bisa dikatakan bahwa benda bergerak akan dipercepat. Oke. Nah, gitu. Kalau sebelumnya diperlambat. Nah, ini adalah konsep dari hukum Newton kedua. Seperti itu. Ya. Termasuk nanti diantaranya bagaimana kalau arah gerak benda tidak paralel dengan gaya F. Gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ada M. Bagaimana kalau F-nya ke sana? Seperti itu. Karena benda akan bergerak horizontal, ya kan? Maka gaya resultan yang bekerja pada benda berarti kita harus ubah ke arah horizontal juga. Nah, gini. Kalau ini sudutnya alpha, maka di sini menjadi F cos alpha. Gitu ya. Nah, kalau ini ada satu gaya, maka kalau kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Karena gayanya cuma satu, maka di sini hanya ada F cos alpha sama dengan M dikali A. Jadi, tidak hanya F saja, tapi F cos alpha. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau F-nya vertikal? Gitu kan? misalkan di sini ada M, F-nya vertikal ke atas. Gitu. Ya, maka benda ini tidak akan dipercepat dalam arah horizontal. Jadi, kalau kita ambil horizontal, ini berarti sudutnya alpha, maka nilai alpha sama dengan 90 derajat. Kalau 90, berarti kalau kita hitung F cos 90 derajat sama dengan M dikali A. Cos 90 berapa, Syahira? Cos 90. Cos 90 derajat sama dengan 0. 0, Pak. Nah, jadi F dikali 0 ya 0. Ya, jadi pada akhirnya karena masanya ada M sehingga bisa disimpulkan A sama dengan 0. Nah, ini berkaitan dengan gaya. Nah, pada kasus-kasus tertentu, bagaimana bila permukaannya kasar? Nah, ini berarti ada yang kita namakan dengan gaya gesek. Gaya gesek atau gesekan. gitu ya. Nah, gaya gesek ini akan dipengaruhi oleh sifat permukaan benda. Nah, gini. Ya. Yang pertama, dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam nanti ada namanya gaya gesek statis. Nah, gitu ya. Gaya gesek statis biasanya disilakan dengan FS. Dimana nilai FS ini dimulai dari 0. Kalau 0 kan berarti nggak ada gaya gesek ya. Kalau kondisinya diam seperti ini, tidak ada gaya F, meskipun permukaannya kasar, maka gaya geseknya sama dengan 0. Karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan disini ada kasar juga, misalkan disini ada M, diberi gaya misalkan F sama dengan 10 Newton. Ternyata benda masih dalam keadaan diam. Nah, berarti ada gaya lain yang kekiri. ya kan? Nah, ini juga gaya gesek juga nih. Nah, misalkan kita namakan FS. Jadi, kalau benda diam, maka sigma F sama dengan 0, maka bisa disimpulkan FS sama dengan F. Jadi, kalau FS-nya kekiri, misalkan nilainya negatif karena gaya ini berupa vektor, ditambah F. sama dengan 0. Sehingga nilai min FS sama dengan min F. Jadi, FS sama dengan F. F-nya berapa? 10 Newton. Oh, ya jelas saja bendanya akan tetap diam. Nah, gaya gesek statis nanti dipengaruhi oleh gaya normal. jadi gaya gesek statis nanti dipengaruhi oleh gaya normal. N dikali dengan sifat permukaan dari kekasaran. Nah, ini dikatakan sebagai mu S. Di mana N sama dengan gaya normal. kemudian ada mu S berarti koefisien gesek statis. Nah, gitu ya, koefisien gesek statis. Seperti ini. nilai ini tidak lain adalah nilai gaya gesek maksimum. Nilai dari gaya gesek maksimum. Oke, saya lengkapi saja di sini. F S maksimum sama dengan gaya normal dikali dengan mu S. Seperti itu. Nah, di sini ada tambahan lagi gaya normal. Jadi, gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus permukaan. Ya, misalkan contoh. Ya, seperti ini. Pertama, tentukan besar gaya normal. Di setiap benda. gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini ada M. Misalkan M-nya sama dengan 1 kg. Kita pakai percepatan gravitasinya 10 ya. M per S. Gitu. maka ketika benda ini diam berarti ada gaya berat ke bawah. Nah, ini dinamakan sebagai W. Kita cari dengan M kali G. Berarti masanya 1, G-nya 10, jadi 10 Newton. Gitu. Nah, karena benda ini dalam keadaan setimbang, diam, maka ada gaya lain yang ke atas. Nah, inilah dinamakan gaya normal. Gitu. Jadi, karena ini dalam kesetimbangan, berarti sigma F sama dengan 0. Gaya yang ke atas N, kita jumlakan, ditambah berat. Beratnya ke bawah berarti negatif. Nah, gitu ya. Sama dengan 0. Berarti N sama dengan W, berarti gaya normalnya sama dengan 10 Newton. Seperti itu ya. jadi N ini adalah simbol untuk gaya normal. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Rafa, apakah ada pertanyaan sejauh ini? nomor 2? Misalkan. Oh, ini di setiap benda ya? Ini mungkin yang A. Oke, berikutnya kita lanjut ke B. Oke, kita langsung misalkan ada benda seperti ini. M sama dengan 2 kg. Kemudian yang C. Ada yang seperti ini. Di sini ada M. Nilai M. Ini permukanya vertikal ya. M sama dengan 2 kg. Yang C. Oke, ini ada beberapa contoh ya. A, B, C, D. Posisinya sama, tapi di sini ada tambahan gaya. M sama dengan 2 kg, tetapi ditekan ke bawah. Nah, misalkan di sini ada F tambahan 10 N. Kita mulai dari Syahira. Syahira, ada suaranya enggak? Iya, Pak. Oke, kita mau cari besar gaya normal di poin B. Kira-kira berapanya? Besar gaya normal. Yang di poin B. Iya. Posisinya sama seperti A ya? Iya, Pak. Berarti setiap benda punya berat. Nah, terkadang tidak digambarkan. Gitu ya. Jadi ada berat, W, kemudian ada gaya normal. jadi gaya normal ini gaya yang diberikan permukaan ke benda. Beratnya berapa nih, Syahira? M kali G ya? M kali G. Masanya 2, G-nya 10, maka menjadi 20 N. Nah, gaya normal ini akan sama dengan berat benda. Sama ya, kondisinya ya. Vertikal. Jadi kita dapatkan N sama dengan 20 N. Ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke C. Joy, ada suaranya, Joy? Boleh. Iya. Kalau pada ilustrasi yang C, gaya normal arahnya kemana, Joy? arah gaya normal selalu tegak lurus permukaan. ke arah luar ya permukaan. Jadi, kalau permukanya vertikal, di sini ada M, maka gaya normalnya ke sana. N. Gitu ya. Tetapi, pada kondisi ini, nilai dari F yang bekerja pada benda ya cuma berat saja. W. dan ini posisinya tegak lurus antara W dengan N. Maka, pada kondisi ini, kalau kita hitung jumlah gaya dalam arah horizontal, ya kan, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, karena berat benda itu vertikal ke bawah, kalau kita hitung arah gaya horizontal, maka di sini ada sudut 90 derajat. Maka, W-nya, kalau kita ambil arah horizontal, W dikali cos 90 derajat ditambah N sama dengan 0. Nah, cos 90 kan 0. Tambah N sama dengan 0. Jadi, pada kasus C, gaya normal menjadi N sama dengan 0. Gitu. Ya. Oke, sampai sini Joy. Apakah ada pertanyaan? Berikutnya ada Rafa. Rafa, ada suaranya enggak? Ya, bagaimana dengan yang D, Rafa? Arah gaya normalnya kemana, Rafa? Kalau kasus D. Ini permukaan ya? Ya, Pak. berarti gaya normal selalu tegak lurus permukaan. Jadi, kalau permukaannya horizontal, maka gaya normal arahnya vertikal. N. Jadi, sebenarnya gaya normal ini ada di sepanjang permukaan yang bersentuhan dengan benda. Tetapi, biasanya digambarkan satu gaya saja. Oke. Nah, di sini ada gaya normal, ada gaya F. Ada gaya apa lagi, Rafa? Selain N dan F? ada M. Ada apa? Oke. Selalu ada berat. Betul. W-nya berapa beratnya? 2 kilo. Oke. M kali G ya? Iya, M kali G. Nah, betul. 2 kilo kali G-nya 10, maka 20 ton. Seperti itu. Maka, dari sini total ada tiga gaya ya? Karena benda dalam keadaan setimbang, maka kita bisa sebutkan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi, ada tiga. Misalkan, arah yang ke atas gaya positif, arah yang ke bawah berarti gaya negatif, gitu kan? Jadi, min F. Nah, ini gaya ke bawah min W sama dengan 0. jadi N dikurang F-nya ke bawah 10, W-nya ke bawah 20, ini sama dengan 0. Nah, min 10, min 20, jadi min 30. Sehingga kita dapatkan N sama dengan 30 Newton. Oke, silakan. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan gaya normal? Ya. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana kalau kondisinya miring? Nah, ini masih gaya normal ya. Oke, berikutnya misalkan poin E. bagaimana kalau gaya normalnya berada di permukaan yang miring? saya perbesar lagi. Nah, di sini ada M. M-nya sama ya. Masanya 2 kg. Misalkan ini sudutnya 30 derajat terhadap arah horizontal. Nah, gitu. Oke, kita kembali ke Syahira. Ada suaranya nggak, Syahira? Wah. Ya. Gaya normal arahnya kemana, Syahira? Lurus. Oke, lurus ya. Selalu tegak lurus permukaan. nah, karena permukaan di mana benda berada itu miring, makanya dia tetap lurus. Tegak lurus. Bagus. Nah, gitu. Kalau gaya berat arahnya kemana? Yang di bawah ya, Pak. Ya, betul. Ke bawah ya, selalu vertikal. Weh. Gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? karena N dengan W tidak paralel. Kalau yang ini paralel, langsung bisa kita jumlahkan. Gaya ke atas positif, gaya ke bawah negatif. Ya. Nah, yang B juga sama. Ya, mungkin beda sedikit dengan yang C. Gitu. Nah, ini konsepnya sama. Kita ubah arah W sehingga paralel dengan N. gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini, ya, berarti kita harus mengubah arah W yang paralel dengan N. Gitu ya. Oke, mungkin gambarnya saya coba perbesar ya. Tinggalan ini. Oke, saya agak panjang. Oke, Nah, begitu juga beratnya. Oke, W-nya tetap sama ya. M kali G. Kecuali nanti dinyatakan lain G-nya, maka kita ikut saja sesuaikan. Sementara kita pakai G-nya adalah 10. Jadi, 2 dikali 10 sama dengan 20. Gitu. Nah, kemudian W ini kita proyeksikan searah dengan N. Gitu. Jadi, bisa saja kita ambil seperti koordinat cartesius. Nah, yang miring kita jadikan sebagai sumbu X. Gitu ya. Nah, yang vertikal ke sini kita jadikan sebagai sumbu Y. Maka, berat benda yang arahnya vertikal ke bawah bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Gitu. Nah, ini proyeksinya ke arah sumbu Y. Oke. Ini kita proyeksikan gini. ini tegak lurus ya di sini ya. Nah, ini saya tebalkan. Nah, ini adalah gaya berat yang paralel dengan N. Jadi, kalau di sini sudutnya 30 derajat, kalau kita hitung seperti ini, di sini berarti sudutnya 60 derajat. maka sudut di sini menjadi 30 derajat. Oke, karena ini siku-siku ya. Siku-siku. Nah, faktor yang searah dengan N atau searah sumbu Y dari gaya berat, nah, ini proyeksi gaya berat terhadap sumbu Y. Nah, ini kita namakan sebagai W Y saja. Artinya gaya berat dalam arah sumbu Y. karena faktor gaya berat berada di samping sudut, maka W Y kita dapatkan senilai dengan W dikali kos 30 derajat. Gitu ya. W dikali kos 30 derajat. Sehingga kita dapatkan W-nya di sini menjadi W-nya tadi 20 ya. 20 kos 30 berapa ya? Setengah akar 3. Oke. Rafa, udah belajar belum nih trigonometri? Udah, waktu di MTK. Oke. Ya, nanti sambil diingat-ingat ya. Ini biasanya sudutnya istimewa. 20 kali setengah berarti 10 akar 3 Newton. Nah, kalau sekarang kita bisa hitung jumlah gayanya dan kita bisa mencari nilai N. Oke. Ya, jadi sigma F dalam arah sumbu Y katakanlah kita ambil sigma F Y sama dengan 0. Nah, karena N searah dengan sumbu Y yang positif, ini ke atas ya. Sumbu Y positif. Oke, mungkin dia positif. N. W, Y-nya ke arah sumbu Y negatif ke bawah. Oh, ini min. Sama dengan 0. Jadi, kalau ini kita pindah berarti N sama dengan W, Y. Jadi, nilai gaya normal sama dengan 10 akar 3. silahkan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Rafa, apakah cukup bisa dipahami? Ya, Pak, bisa. Cukup bisa, insya Allah. Siap ya. Nah, ini berkaitan dengan gaya normal. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke koefisien gesek statis. Karena koefisien gesek statis ini dipengaruhi oleh gaya normal dan sifat permukaan. Oke, kita kembali lagi ke gaya gesek statis. Contoh berarti berikutnya ke nomor 2. Misalkan benda bermasa M Oke, benda bermasa 2 kg berada di permukaan kasar. jadi permukaannya kasar ya. Dengan koefisien gesek statis dengan koefisien gesek statis mu s sama dengan 0,4. Nah, ini biasanya angka desimal ya, kurang dari 1. gitu. Ya. Nah, ini 0,4. Itu. Kemudian tentukan besar gaya gesek statis pada benda. oke. Bila diberi gaya pertama F1 ya diberi gaya F sama dengan misalkan 2 Newton. B bila diberi gaya F2 sama dengan 5 Newton. C bila diberi gaya F3 sama dengan 8 Newton. gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa menghitung besar gaya gesek statis. Jadi, gaya gesek statis bernilai nilainya tidak tetap ya, tergantung kondisi. Nah, biasanya gaya gesek statis ini bernilai antara 0 sampai FS maksimum. Berapa FS maksimumnya? Nah, ini tadi kita sudah lihat formulasinya adalah N dikali dengan mu S. dikali dengan mu S. Jadi, kita bisa lihat kita cari dulu nilai maksimumnya berapa. Maka, di sini FS max sama dengan N dikali mu S. Oke, katakanlah permukaan kasarnya ini horizontal. ini saya lengkapi dulu benda bermasa berada di permukaan horizontal saja atau mendatar. Karena sudah ada koefisien gesek statis, maka permukaan ini permukaan yang dimaksud menunjukkan kasar karena ada koefisien gesek statis. karena mendatar berarti nilai N akan sama dengan berat. Nilai N akan sama dengan berat. Jadi, karena permukaannya mendatar, ini M-nya 2 kg, berarti ada W-nya M kali G, M sama dengan 2 kg, maka beratnya 2 kali 10 menjadi 20. Maka besar gaya normalnya akan sama dengan gaya berat N sama dengan 20. Kita hitung FS max-nya berarti 20 dikali Mu S Mu S-nya itu tadi 0,4 20 dikali 0,4 0-nya coret 2 dikali 4 berarti 8 M Maka bisa kita simpulkan gaya gesek statis akan bernilai dari 0 sampai 8 Newton gitu ya akan bernilai dari 0 sampai 8 Newton 0 FS maksimal 8 Newton gitu nah kita lihat bagaimana kalau bendanya diberi gaya 2 Newton nah ini yang pertama benda diberi gaya 2 Newton F 1 sama dengan 2 Newton nah disini bisa kita simpulkan kalau F 1 lebih kecil atau sama dengan dari FS max maka benda akan diam nah jadi tidak bergerak oh ini F1 nya 2 Newton nah karena bendanya diam berarti bisa kita simpulkan sigma F sama dengan 0 nah disini berarti gaya horizontal hanya ada F1 pasti ada gaya lain yaitu gaya gesek statis gitu karena kondisinya adalah nah ini ada di permukaan ya FS karena sigma F sama dengan 0 gitu berarti F1 sama dengan FS atau FS sama dengan F1 yang bernilai 2 Newton oh berarti gaya geseknya bernilai 2 Newton nah berikutnya bagaimana kalau F2 nya 5 Newton yang B oke kita ke Joy Joy ada suaranya Joy nah kalau F2 nya 5 Newton berarti berapa besar gaya geseknya Joy ingat kalau gaya F yang diberikan pada benda lebih kecil dari FS maksimum maka benda akan tetap diam nah kalau sesuai dari ini bisa kita simpulkan kalau benda diam berarti FS sama dengan F ini FS oh iya berarti FS nya sama dengan F2 jadi FS sama dengan F2 sama dengan 5 Newton sampai sini apakah bisa dipahami Joy oke mantap berikutnya yang C ya yang C tadi diberi gaya berapa nih F3 8 Newton yang C C F3 sama dengan 8 Newton oke kita ke Syahira gantian berapa besar gaya geseknya ini Syahira itu jadinya FS sama dengan F2 sama dengan 8 Newton ya 8 Newton gitu karena masih berada di antara 0 dan FS max gitu ya nah untuk kasus yang sama misalkan disini ada A, B, C kita kasih kondisinya sama ya tapi sekarang gayanya lebih dari 8 ini sama ya tadi M nya misalkan ada F4 sama dengan 10 Newton kira-kira gaya geseknya jadi berapa Syahira nah karena gaya yang diberikan F lebih besar dari FS max maka bisa kita simpulkan benda akan bergerak gitu nah kalau bendanya bergerak maka gaya geseknya dinamakan gaya gesek kinetis gitu gaya gesek kinetis jadi pada kasus dimana F melebihi FS max maka benda sudah bergerak maka gaya geseknya menjadi gaya gesek kinetis gitu ya gaya gesek kinetis nanti disimbolkan sebagai ya nanti namanya F K gitu artinya apa gesekan atau gaya gesek saat benda bergerak gitu ya saat benda bergerak formulasinya sama kalau tadi nilai FS sama dengan N dikali mu S ini nilai maksimum ya oke nilainya maksimum nah berarti kalau gaya gesek kinetis sama dengan N dikali dengan mu K gitu biasanya mu K pasti lebih kecil dibandingkan mu S gitu ya kemudian yang kedua gaya gesek kinetis ini bernilai tetap tapi syaratnya dia harus bergerak gitu ya bergerak oke jadi bila F nya 10 Newton dan melebihi dari FS maka besar gaya gesek kinetisnya tidak lain F K sama dengan karena N nya sama 20 oke misalkan mu K nya nilainya 0,1 nah ini biasanya sudah di state di soalnya 0,1 jadi 0 nya habis sekitar 2 Newton ya jadi kalau kita gambarkan tadi misalkan ke kanannya 10 Newton kemudian ada gaya gesek statisnya eh gaya gesek kinetis ya ke kiri nah ini gambarnya harusnya lebih pendek ya dibanding gaya F nya pakai FK sama dengan 2 Newton nah ini saya panjangin saja gambarnya jadi biasanya kalau gambar vektor panjangnya ini setara dengan nilainya jadi kalau vektor gaya 10 Newton digambar 5 kali lebih panjang dari FK walaupun biasanya gambar vektornya itu not to scale jadi tidak bisa dikira-kira karena itu sebatas ilustrasi yang membantu menjelaskan teks soal nah disini F nya sama dengan 10 Newton kita kembali ke Rafa Rafa ada suaranya enggak oke kalau kondisinya seperti ini wah Rafa nya keputus nih oke ke Syahira Syahira kalau kondisi seperti ini apa yang terjadi nih benda diberi gaya 10 Newton punya gaya geseknya 2 Newton ya benda menjadi bergerak oke benda bergerak dan ini sudah tidak setimbang lagi ya maka bergeraknya pun akan dipercepat jadi kita sudah tidak gunakan sigma F sama dengan 0 ya karena ini hanya berlaku bila benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap V V nya tetap nah pada kondisi ini sudah tidak 0 lagi maka kita gunakan sigma F tidak 0 ya jadi kalau tidak 0 maka nilainya akan setara M kali A ya jadi pertanyaan untuk yang D maka gaya geseknya sudah menjadi gaya gesek kinetis 2 Newton ya kalau nanti ditanya percepatan bagaimana ya sigma F sama dengan M kali A berarti A nya sama dengan sigma F per M yang kekanan positif kita tuliskan 10 yang kekiri negatif min 2 masa M nya tadi 2 ya 10 dikurang 2 8 8 bagi 2 berarti 4 M per S kuadrat nah pada kondisi ini benda akan bergerak dipercepat oke ya nah misalkan ketika benda bergerak gayanya diperkecil oke jadi misalkan ya misalkan saat saat bergerak kemudian gaya F diperkecil dikurangi menjadi 5 Newton 5 maka apa yang terjadi benda akan tetap bergerak ya dengan nilai gaya gesek FK tetap sama dengan 2 Newton jadi gaya geseknya akan setara dengan 2 Newton seperti itu ya oke jadi ini adalah konsep dari gaya gesek jadi yang pertama kalau gaya yang diberikan pada benda kurang dari atau sama dengan FS max maka benda akan diam sehingga nilai dari gaya gesek sama dengan gaya yang diberikan gitu ya kalau gayanya 2 Newton karena benda diam maka gaya gesek statisnya juga 2 Newton kalau gayanya diberi 5 Newton maka gaya gesek statisnya akan tetap 5 sampai 8 maka gaya gesek statisnya tetap 8 tapi bila gaya gesek yang diperbesar melebihi 8 baru bendanya akan bergerak tapi kalau bendanya sudah bergerak gaya gesek berubah menjadi gaya gesek kinetis yang nilainya lebih kecil daripada gaya gesek statis oke silakan sejauh ini Joy apakah ada pertanyaan ya ini gaya gesek nah kemudian oke berarti kita sampai di hukum ketiga ya berikutnya hukum kedua kita masuk ke hukum ketiga Newton hukum ketiga yang nilainya yang nilainya dari mana tadi gaya gesek ya gaya gesek gaya normal hukum tiga Newton oke ya berikutnya yang ketiga hukum 123 Newton Rafa masih ingat gak hukum ketiga Newton mungkin ada yang masih ingat tentang apa nih hukum ketiga Newton yang sama besar tapi arahnya berlawanan ya apa tuh namanya tuh pasangan aksi reaksi ya jadi bisa dikatakan gaya aksi nilainya akan sama dengan gaya reaksi tetapi tandanya berlawanan seperti itu aja ya nah syarat dari pasangan aksi reaksi ini bekerja pada dua benda yang berbeda tetapi ini pada satu titik pada satu tempat ya bekerja di posisi yang sama pada dua benda berbeda oke misalkan ya disini ada atap gitu kemudian digantungkan nah biasanya disini ada lampu katakan ya ada lampu nah ada lampu nih terang ya ketika lampu ini punya berat nah seolah-olah di titik ini lampu akan menarik tali kita kita namakan W maka di posisi kabel atau talinya disini ada yang nilainya sama misalkan ini tegangan pada talinya kita namakan sebagai T1 ya T1 oke ini saya terus dulu saya tambahkan dulu ya nah T1 dengan berat ini adalah pasangan aksi-reaksi gitu ya jadi T1 dan W ini adalah pasangan aksi-reaksi adalah pasangan aksi-reaksi jadi kalau pasangan aksi-reaksi maka nilainya akan sama besar hanya arahnya berlawanan gitu dan dua gaya ini bekerja di posisi yang sama ya titik sambungan antara tali dan lampu tetapi dilakukan oleh benda yang berbeda jadi bisa kita katakan di titik ini lampu menarik tali dengan gaya W gitu kan kita bisa katakan lampu menarik tali dengan gaya W ya sama dengan gaya beratnya gitu kan tetapi tetapi dengan logika yang sama bisa kita katakan tali menarik lampu dengan gaya T1 gitu nah ini dinamakan pasangan aksi-reaksi nah pada sambungan di atap ini misalkan seolah-olah atap ini ditarik oleh tali dengan gaya ke bawah misalkan T2 sehingga atap pun akan menarik tali dengan gaya ke atas ini misalkan F lah kita katakan nah T1 dengan T2 ini bukan pasangan aksi-reaksi karena bekerja di posisi yang berbeda gitu kan tetapi F dan T2 ini termasuk pasangan aksi dan reaksi gitu jadi tujuannya dari pasangan ini kita bisa menunjukkan bahwa setiap gaya yang menjadi pasangan aksi-reaksi akan memiliki nilai yang sama seperti itu ya oke mungkin satu contoh lagi ya untuk menutup berkaitan dengan hukum Newton contoh tentukan besar kegangan tali nah berikutnya misalkan disini ada dua ya ditarik dengan gaya F sama dengan 10 Newton oke kita anggap ini permukaan licin ya permukaan licin ini ada M1 disini ada M2 yang ditanyakan tegangan tali T dimana M1 bernilai 2 kilogram M2 bernilai 8 kilogram harusnya M2 lebih besar kali ya kita mau cari nilai nilai T nah ini konsepnya sama ya kita melihatnya secara sistem gitu jadi yang paling sederhana dari M1 dengan M2 kita anggap secara pertama ya jadi yang pertama langkah pertama kita lihat M1 dan M2 sebagai sebuah sistem gitu ya sehingga kita melihatnya M1 kita ditarik oleh tali T kemudian ada M2 nah disini ada F ini sebagai sebuah sistem jadi seolah-olah sama seperti kita punya dua benda digabungkan menjadi satu jadi M1 tambah M2 gayanya cuma ada satu F sehingga sigma F sama dengan M dikali A maka sigma F nya F nya 10 masanya berarti masa total M1 dan M2 2 ditambah 8 dikali percepatan A maka A 10 dibagi 10 1 M per S kawadran nah ini adalah langkah pertama langkah pertama langkah kedua kita bisa cara pertama ya nanti ada cara pertama disini ada cara kedua kalau cara pertama kita tinjau M1 nah kalau kita tinjau M1 maka di M1 ini hanya terhubung T saja hanya terhubung oleh tali yaudah kita tinjau ini saja dan M1 bergerak ke kanan nah percepatannya 1 M per S kawadran jadi karena gayanya cuma ada satu dan ini permukaan licin berarti sigma F sama dengan M dikali A gayanya cuma ada satu yaitu T M dikali A nah karena masanya M1 kita tuliskan M1 berarti T sama dengan M1 nilainya 2 percepatannya nilainya tadi 1 maka kita dapatkan 2 Newton nah cara kedua kita bisa tinjau pada sistem yang berbeda M2 ini kan kalau kita tinjau M2 maka ada 2 gaya yang bekerja pada M2 yaitu nilai F dan tegangan tali nah talinya ke kiri karena beban bermasa M2 selain ditarik oleh F juga menahan M1 jadi ada gaya tegangan tali ke kiri nah ini juga sama geraknya pasti sama A sama dengan 1 M per S kuadrat jadi kalau kita melihat ini maka sigma F sama dengan M2 dikali A nah ini sudah ada 2 gaya kan nah karena geraknya ke kanan dipercepat ke kanan berarti F nya searah dengan A maka bertanda positif T nya berlawanan jadi min bandingkan disini T nya positif ya karena searah dengan A A nya ke kanan nah ini M2 dikali A F nya kita bisa tuliskan tadi F nya 10 ya 10 dikurang T sama dengan M2 nya 8 kali percepatannya 1 8 kali 1 8 ya jadi 10 8 pindah ke kiri jadi 8 min T nya pindah ke kanan sehingga T nya sama dengan 2 hasilnya sama ya seperti itu ya ini adalah bagaimana mencari gaya pegangan tali oke silahkan sejauh ini apakah ada pertanyaan Syahira apa ada pertanyaan jelas yang di atas itu kita nentukan percepatannya dulu iya betul menentukan percepatan dulu oke pak ya setelah itu kita bisa pilih mau cara 1 atau cara 2 tapi sepertinya yang mudah cara 1 karena gayanya cuma ada 1 kalau cara 2 gayanya ada 2 jadi bebas dipilih nah ini adalah contoh hukum Newton pada 2 benda yang dihubungkan dengan tali gitu ya oke jadi ini basicnya bagaimana kita memanfaatkan konsep dari hukum Newton oke Rafa sejauh ini apakah ada pertanyaan oke siap baik mungkin itu saja karena sudah 2 1 30 yang mudah-mudahan tetap yang kita utamakan bisa rutin ya mungkin kamu bisa latihan rutin ya mengerjakan satu soal satu hari gitu kan nanti kalau sudah berjalan beberapa kali intensitasnya bisa ditambah 2 soal satu hari gitu ya hmm Joy apakah ada pertanyaan Joy sampai sini gak ada ya oke ya ya mungkin nanti tugasnya nomor 2 ya nanti bisa dilihat-lihat oke dan ini nanti kita akan diskusikan minggu depan ya tentukan besar tegangan tali ya tentukan besar tegangan tali oke case-nya case-nya sama ya ya misalkan disini F sama dengan 20 newton makanya yang ditanya yang disini ya eh sini 4 kilogram disini 1 kilogram tentukan besar tegangan tali yang pertama permukaan licin oke yang B permukaan kasar dengan mu sama dengan 0,1 ya berarti ini kita anggap bergerak ya jadi mu-nya saya kasih kecil makanya ini menjadi mu k oke baik mungkin itu saja sesi kali ini sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf nanti soal nomor 2 ini bisa dikerjakan kembali konsepnya sama ya dan kalian hanya sedikit memodifikasi untuk menjawab soal B jadi menentukan besar tegangan tali bila permukaan kasar ya jadi ada 2 soal Rafa soal latihannya apakah jelas nih gini aja ya ya insya Allah jelas siap untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti kita bisa Jumat sore mungkin ya tentu sambil saling mengingatkan nanti kalau ada yang berhalangan nanti insya Allah ada recordingnya atau nanti kita usahakan tetap agar semuanya bisa hadir ya mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kekompakan ini nanti salinannya saya akan share di grup dengan tertera ada latihan di soal yang terakhir untuk besok mungkin ada latihan tes ya jadi karena sesinya itu harus ada seleksi di sekolah gitu ya walaupun jumlah siswanya sebenarnya tidak ada tapi tetap harus ada KSN di level tingkat sekolah gitu jadi besok akan ada tes mungkin ada 4 atau 5 soal kalian bisa kerjakan waktunya sekitar 1 jam mungkin 1 jam sampai 2 jam untuk besok mungkin itu saja sesi kita kali ini sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Ya sekali lagi selamat malam selamat beristirahat mudah-mudahan tidak ada tugas-tugas yang berat untuk besok ya jadi malam ini sudah bisa beres-beres sudah bisa langsung istirahat ya terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Sama-sama ya terima kasih terima kasih